Intro Salam Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara Amsal pasal 9 ayat yang ke 10 berkata begini Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Dan mengenal yang makudus adalah pengertian Saudara seorang filsuf bernama Sokrates Ini sangat dihormati pada zamannya Saudara Ia mempunyai istri yang bersifat culas Suatu hari ketika Sokrates sedang berbincang dengan beberapa murid Sang istri terus mengomel dan memarahi Sokrates Tetapi Saudara Sokrates tidak mempedulikannya Karena tidak mempedulikan istri Sokrates mengambil semangkuk air Lalu menyiramkannya ke wajah Sokrates Sokrates para murid terkesibah dan tidak dapat berkata apa-apa Sokrates hanya senyum Dia menghapus air di wajahnya Dan kemudian kembali berbicara dengan murid-muridnya Akhirnya para murid penasaran dan bertanya Guru mengapa engkau diam saja saat diperlakukan oleh istrimu seperti itu Saudara jawab dari Sokrates Ya begitulah Kalau habis terdengar bunyi guntur Bukankah biasanya akan turun hujan Haleluya Saudara di akhir hidupnya Ya Sokrates mencatat sebuah kalimat yang sangat bijaksana Bunyinya seperti ini Bila kamu memilih seorang istri yang baik Maka engkau akan hidup berbahagia Tetapi bila engkau memilih istri yang kurang baik Maka engkau akan menjadi seorang filsuf Dalam hal hidup ini saudara Kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan Pilihan menjadi bagian dari kehidupan yang selalu mengikuti Kemadapun kita berada Sejujurnya Ada pilihan yang mengecewakan hati Bahkan ada pula yang mendatangkan penyesalan mendalam Salah memilih Ada yang berdampak kecil Tapi ada pula yang berdampak besar Dan sangat mempengaruhi kehidupan masa depan kita Salah memilih makanan mungkin hanya berdampak Kesehatan terganggu Tetapi pernahkah terpikirkan ketika kita salah memilih istri atau suami Salah memilih orang yang kita percayai Atau mungkin salah memilih keyakinan iman dalam kehidupan kita Pada akhirnya Kita menyadari bahwa dalam hal memilih Kita membutuhkan yang namanya hikmat Tuhan Hikmat Tuhan menuntun hati nurani dan pikiran kita untuk memilih hal yang baik dan benar dalam hidup kita Alkitab mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan Di pasal di amsal pasal 9 ayat 10 tadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Dan mengenali yang maha kudus adalah pengertian Saudara kalau kita baca masmur Masmur 111 Saya akan bacakan untuk saudara di ayatnya yang ke 10 Dikatakan begini Di masmur pasalnya yang ke 11 ayat 10 Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik Saudara dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik Lalu dikatakan puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya Saudara apakah hubungan takut kepada Tuhan dengan ketepatan untuk memilih Takut kepada Tuhan mengandung unsur Ketidak berdayaan serta rasa takjub Dan hormat akan kemahakuasaan Semakin takut kepada Tuhan Seseorang akan semakin tunduk dan taat serta hormat Tidak mungkin akan memilih jalan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah Dengan kata lain Dengan kata lain Seorang yang takut akan Tuhan Ia akan memilih hal yang benar Tidak bertentangan dengan kehendak Allah Karena itu saudara aku yang kekasih Memasuki bulan Desember ini Sebelum kita memasuki tahun yang baru nanti Saudara Pilihan kita Akan menentukan sebaik apa kehidupan kita nanti Di tahun yang baru di 2021 Karena itu Jangan salah memilih Biarlah kita Senantiasa Memiliki hikmat Allah Untuk memilih Segala sesuatu Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau telah Menyatakan Kepada kami pada hari ini Untuk kami Harus memiliki hikmat Di dalam memilih Segala sesuatu Dan terutama Ketika kami mengakhiri 2020 Dan nanti kami akan memasuki Tahun yang baru Supaya kami tidak Salah Dan hidup kami berbahagia Di 2021 Kami memilih Untuk tetap berada di jalan Tuhan Karena engkau adalah Jalan kebenaran Dan hidup Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen